Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami dalam Berita TV-Mu. Presiden Joko Widodo resmikan gedung baru untuk seri tarian himpunan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN berlokasi di Jalan Truno Joyo Kebaruan Baru, Jakarta, kami selalu. Untuk menyambut acara internasional ASEC kontribusi Indonesia sebagai tuan rumah bagi ASEC sekaligus upaya Republik Indonesia untuk memperkuat ASEAN, Presiden Joko Widodo resmikan kantor ASEAN berlokasi di Jalan Truno Joyo Kebaruan Baru, Jakarta Selatan. Presiden mengingatkan ke depan tantangan akan dihadapi oleh ASEAN sebagai sentral negara-negara Asia Tenggara tidaklah mudah. ASEAN harus terus bergerak cepat untuk memenuhan kepentingan rakyat dan menghadapi perkembangan zaman. Tak hanya itu, Presiden berharap sebagian besar kegiatan ASEAN nantinya bisa dilaksanakan di gedung tersebut untuk mengurangi biaya perjalanan bagi anggota sekretariat dan perwakilan tetap ASEAN. Peresmian markas besar ASEAN ini juga bertepatan dengan ulang tahun ASEAN ke-52 yang jatuh setiap tanggal 8 Agustus. ASEAN didirikan di Bangkok tahun 1967 sebagai langkah besar pertama dalam politik luar negeri yang dilakukan Indonesia setelah Orde Baru naik memerintah. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Adam Malik yang juga seorang wartawan senior pendiri kantor berita antara dalam deklarasi berdirinya ASEAN. Gedung yang dibangun sejak Januari tahun lalu berada di atas lahan seluas 11.369 meter persegi dengan luas bangunan 49.993 meter persegi dan juga memiliki konsep ramah lingkungan. Gedung yang memiliki dua tower dengan masing-masing setinggi 16 lantai dilengkapi dengan dua basement dan satu podium yang terdiri dari lima lantai. Konstruksi yang digunakan juga telah mengakomodasi bangunan tahan gempa. Untuk menghubungkan dua tower, terdapat jembatan penghubung sepanjang 40,5 meter. Jembatan ini menjadi jembatan terpanjang di Indonesia untuk kategori jembatan gedung tanpa penyangga dan mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Gedung ini perluasan dari gedung lama yang membentang dari Bundaran CSW sampai sebelah Mabes Polri. Maka perluasan ini juga memanfaatkan lokasi bekas kantor wali kota Jakarta Selatan. Gedung baru ASEC memiliki satu ruang aula utama yang mampu menampung 650 orang dan 16 ruangan konferensi dan serbaguna masing-masing berkapasitas 60 kursi. Selain itu, masing-masing negara anggota juga memiliki ruang delegasinya sendiri. Total anggaran pembangunan gedung ini sebesar 448,77 miliar rupiah dengan menggunakan sumber dana APBN tahun anggaran 2017-2018. Tim TV-mu memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.